Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ratu Syaira di acara PAMI TV, Pergerakan Anak Muda Indonesia Para hadirin yang berbahagia, para netizen budiman yang ada di rumah Kita seringkali mendengar tentang isu yang sedang hangat dikcerakan Yaitu tentang isu nasionalisme Banyak sekali wacara-wacara yang di luar sana dibicarakan mengenai darah Indonesia Kemudian saya asli Indonesia, kemudian saya asli persampuran dari Ras Mana Wawancara salah satu publik figur menjadi sangat viral di tangan akhir Akibat tertentu yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki darah Indonesia Masyarakat terbelah, ada yang menganggapnya seperti mali undang, ada juga yang berberannya Sang publik figur dalam beberapa kesempatan mencoba menukalifikasi dengan susah payah atas apa yang terjadi Walaupun demikian, sebuah kata telah diucapkan Ia telah menjadi milik publik, bukan milik sang pembuang Publik berhak menilai dan menelah atas dasar subjektifitas sebagai seorang pembaca Tanpa bisa dan berhak diintervensi oleh sang pembuang Jadi seorang pembaca Terima kasih 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 Jadi saya lihat beberapa di Youtube, kemudian di media sosial, baik di nemantap Facebook, Instagram, mungkin ini lagi semangat-semangat yang menyemangati kaum muda ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi enggak, enggak gitu Lala Oh iya Jadi saya ini begini Lala Dulu kan saya lahir dan dibesarkan oleh sebuah organisasi kemahasiswa A Dan saya paham betul ketika kita sama-sama berjuang di rana mahasiswa dulu, bikin pengkaderan, bikin acara seminar Mendatangkan pembicara, itu kan kita susah nyari sponsorship dan lain sebagainya Untuk yang namanya juga mahasiswa, ya kan Sebagian di antara kita ada yang berusaha sendiri, melalui biaya sendiri Ada juga yang melalui kiriman dari orang tua Boro-boro kita mau bikin kegiatan, mau beli snek, mau beli konsumsi, kan perlu biaya Mau menghadirkan pembicara, kan perlu biaya Nah beruntung pembicara-pembicara yang kami datangkan itu tidak minta transportasi dan lain sebagainya Sehingga bisa berbagi wawasan dengan gratis kepada kita semua Nah gitu pun juga saya, kalau tadi pertanyaannya apakah saya dibayar kalau lagi keliling Indonesia hadir ke kampus-kampus Mahal banget, mahal banget pasti Enggak lala, jadi gini saya itu suka yang gratis-gratisan Jadi saya keliling dunia gratis Saya waktu sekolah SMA itu gratis Karena pondok pesantrenya menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu Terus waktu saya kuliah gratis, semuanya biasiswa dari kampus Jadi apa, di luar sana yang guncang ganjir menyatakan bahwa BNI Pramol ini dibayar dan langsung binat, itu bohong ya? Enggak itu bohong, jadi saya ini bukan orang yang mengkomersialisasikan pengalaman Bukan orang yang mengkomersialisasikan ilmu yang sedikit ini Jadi kalau saya diundang oleh teman-teman mahasiswa, enggak tahu udah berapa kampus yang datangin itu Saya enggak pernah minta tarif Justru saya tanya kepada panitia yang mengundang saya Teman-teman acaranya, pesertanya bayar enggak ikutin seminar? Kalau bayar saya enggak mau hadir Jadi biarinlah fikna itu di luar, itu udah biasa Justru kalau ada kelompok teman-teman pemuda, aktivis atau panitia kegiatan kayak gitu mengundang saya Malah saya tanya, pesertanya bayar enggak ikut seminar kalian? Pesertanya bayar enggak ikut pelatihan kalian? Kalau bayar, saya enggak mau hadir Jadi selagi saya punya waktu, kesempatan, saya lagi enggak ada hal yang urgen untuk dikerjakan di Jakarta Atau enggak lagi di luar negeri, saya pasti akan menghadiri undangan dari teman-teman mahasiswa Karena dulu saya merasakan bagaimana sulitnya menghadirkan para pembicara itu Apalagi kalau yang udah tokoh-tokoh besar, itu biasanya mereka mengatur waktu dan lain sebagainya Maka kesempatan ini, ketika saya punya kesempatan ini, saya manfaatkan sebaik mungkin untuk berbagi Saling bertukar pengalaman dengan teman-teman Kenapa enggak? Justru katanya kalau ilmu itu, kalau semakin kita berikan ke orang lain Maka itu juga akan terus meningkatkan wawasan kita Jadi jangan perlit sama ilmu Kalau banyak pembicara itu mungkin yang bisa lebih maju ke depannya gitu ya Enggak juga, itu masing-masing ada yang melembagakan seminar, pelatihan Tapi saya enggak, selagi saya punya waktu, punya kesempatan Saya berusaha untuk mendatangi setiap undangan Tapi kalau saya enggak punya waktu, saya bilang bisa enggak di-range lagi Bisa enggak diatur waktunya lagi Itu bentuk saya rasa syukur Karena dulu saya cari ilmu, susah, payah Dapat pengalaman serba gratisan Saya merasakan itu kok enak banget Masa iya sih, giliran teman-teman mahasiswa mau mengundang saya Atau ada forum-forum seminar yang mau mengundang saya Saya tentukan ininya rasanya Aduh, itu bukan kita riski insya Allah dari jalan lain Kita ingin berbeda dulu ya Kita kan pengen tahu nih kegiatan Bung Benny Bramla Saya seperti apa sebagai presiden Pemerintah Afrika Dia juga banyak mengetahui berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia Bung Benny, pernah dengar enggak tentang isu yang kurang hangat dibicarakan nih Ada orang Indonesia yang sudah go international Dia sudah go Hollywood Pokoknya dia sudah sangat terkenal Kemarin diwawancarai di acara I'm not a war Di Hollywood sana Dia diwawancarai Yang sangat viral sekali itu Sekarang selalu dibicarakan di berbagai YouTube video Dia menyatakan dia tidak memiliki darah Indonesia Dia mengatakan bahwa I'm not a war of Indonesia Menurut Bung Benny, siapa sih yang memiliki darah Indonesia itu sebenarnya? Aduh, ini sensitif sekali ya isunya Sebenarnya saya pikir tadi kita berbicara tentang masyarakat nasionalisme secara umum Tapi ini dalam banget Oh iya Sorry suka gak sadar kamera Jadi beginilah lah Kalau kita mau lacak DNA bangsa Indonesia itu Sebenarnya masyarakat Indonesia itu Mayoritasnya bukanlah berasal dari Indonesia Rata-rata darah warga negaranya itu Merupakan campuran dari ras Asia Afrika Bisa jadi Bung Benny dari Afrika mungkin? Bisa jadi Bisa jadi dari Asia Bukannya sih kelihatannya dari China ya? Dari China Atau Korea? Enggak sebetulnya Korea kali ya Kalau di Korea mungkin saya udah jadi artis Korea kayak siapa? Btm? Enggak ini bercanda aja Opa Opa Jadi sebetulnya mayoritas Seperti saya bilang tadi Sebetulnya mayoritas masyarakat Indonesia itu bukanlah berasal dari daerah Indonesia Jadi rata-rata warga negara Indonesia itu merupakan campuran dari ras Asia dan Afrika Memang sih gak mungkin melabeli kelompok tertentu sebagai manusia asli Indonesia Sebab tak ada pemilik gen murni Nusantara Enggak ada Enggak ada sebetulnya milik Pemilik gen murni Nusantara itu sebetulnya gak ada Karena sebetulnya campuran Manusia Indonesia itu adalah campuran berbagai macam genetika Jadi manusia Indonesia itu campuran dari berbagai macam genetika yang awalnya berasal dari Afrika Nanti buka buku sejarahnya Karena kalau kita mau ulas panjang banget Karena mungkin kan ada perdagangan dari luar Ya banyak Kemudian ada perkawinan Ada perkawinan Ada perkawinan Lalu Bung Bini Lantas apa yang dimaksud dengan darah Indonesia itu? Jadi kalau menurut perspektif saya Dari beberapa literatur yang saya baca Darah Indonesia itu Kalau darah itu kan sebenarnya bahasa lainnya genetik Genetika Warga negara Indonesia itu gak memiliki gen murni Indonesia Ungkapan darah Indonesia itu Menunjukkan asal-usul keturunan kita Kayak gitu Kita misalnya menggunakan ungkapan pemain bola berdarah Itali Pemain bola berdarah Jerman Misalkan Pemain bola berdarah Ambon Misalkan kayak gitu Nah jadi Kewarga negaraan itu gak berkolerasi wajib dengan ungkapan darah Indonesia Apakah darah sama dengan keluarga negaraan jika tadi mengutip kata-kata mungkin Kalau keluarga negaraan itu kan sebetulnya secara formal ya Secara formal kita Yang diakui secara formal Misalkan kayak gini Kita ini warga negara Indonesia Walaupun sebetulnya Oh ya Kita ini warga Jadi gini Kita ini warga negara Indonesia Iya kan Tapi mungkin kita Nenek-nenek moyang kita dari Arab Mungkin Atau nenek moyang kita dari China Nenek moyang kita mungkin dari mana lagi Dari Jerman Dari mana Nah sebetulnya Tapi kita lahir Dibesarkan Tumbuh Makan Minum Dari airnya Indonesia Tanahnya Indonesia Dan kita Punya KTP Indonesia Kita adalah warga negara Indonesia Sangat menarik Sebenarnya kita ingin tanya juga ya Sebetulnya pemain ini keturunan mana Jangan cuman Ya saya Indonesia Kemana pun saya pergi Saya akan katakan bahwa darah saya Tanah tumpah darah saya adalah Tanah air Indonesia Meskipun saya lahir di Lubuk Linggau Di Sumatera Selatan Di Prabu Muli Tepatnya saya lahir Tapi kalau saya lagi Ada acara di luar negeri Ada kegiatan di luar negeri Atau menghadiri Menghadiri kegiatan-kegiatan seminar Di luar negeri Konferensi dan lain sebagainya Kalau ada teman-teman dari negara lain yang bertanya Kamu dari mana Kamu dari asalnya dari keturunan mana Saya bilang Saya Indonesia Saya Indonesia Nah untuk Tentang darah dan keluarga yang Lalu mungkin Bu Breni Bisa memberikan Pernyataan bahwa Bagaimana Seharusnya kita mengelola hal tersebut Jadi begini Pertama kali kita harus betul-betul Menyadari bahwa Indonesia ini beragam Yang mengikat kita Sebagai orang Indonesia Bukanlah genetik Atau darah kita Sebetulnya Jadi yang mengikat kita Sebagai satu rumpun Satu keluarga negaraan Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa Yang mengikat kita Sebagai orang Indonesia Itu bukanlah genetik Atau darah kita Tetapi perasaan Senasib Sepenanggungan Untuk bersama-sama Meraih kemerdekaan Itulah yang mengikat kita Menjadi Menjadi Indonesia Senasib Sepenanggungan Lalu apa lagi Kira-kira Yang bisa Pertama kali kita harus Menyadari bahwa Indonesia itu beragam Yang mengikat kita Sebagai orang Indonesia Bukanlah genetik Atau darah kita Bukan Tetapi perasaan Senasib Sepenanggungan Sepenanggungan Merebut kemerdekaan Memerdekakan Bangsa kita Itulah Yang mengikat kita Menjadi Indonesia Nah terus Para pendiri bangsa kita Utamanya Raja-raja Dulu kan kita Merupakan sebuah Kerajaan-kerajaan Kepulauan Dan setiap pulau itu Biasanya ada Raja-rajanya Kayak gitu Nah Para pendiri bangsa kita itu Utamanya Raja-raja Daerah Pada saat itu Itu suka rela Menggambungkan diri Dalam Republik Indonesia Yang baru Diprogramirkan Oleh Bukarno Dan Bukharta Pada saat itu Jadi mereka Menanggalkan Mereka itu Raja-raja loh Di kepulauannya Masing-masing Raja Ternati Raja D.I.E Raja Yogyakarta Raja Aceh Raja di Sunda Apa lagi Kerajaan-kerajaan Kerajaan Tidore Kerajaan Ternate Kerajaan Demak Kerajaan Dan banyak lagi Kerajaan Di negeri ini Tapi mereka Dengan ridho Dan ikhlas Memproklamirkan diri Kami adalah Indonesia Coba bayangkan Seorang raja Yang punya banyak pengikut Yang punya banyak penduduk Yang punya banyak rakyat Tapi demi Satu Indonesia Mereka Relah Membuang egois mereka Sebagai seorang raja Untuk melebur bersama Menjadi satu Indonesia Itu Tidak lain Dan tidak bukan Kena rasa Senasib Dan sepenanggungan Sebagai anak bangsa Kayaknya kalau Bicara tentang Insinyur Tukar Dan di belakang Jadi saat Dupu-dupu gitu Untuk menyatakan Bahwa mereka itu Memanggupar Membilih bangsa Yang Ternyata Yes Of course Kira-kira Apa yang menginspirasi Bung Dedy Mengidolakan Bung Karno Ya Bung Karno itu Figur yang Luar biasa Bung Karno itu Adalah figur yang Kalau dia lagi Berbicara Dia Tau bagaimana Membangkitkan Emosi Seseorang Dan dia juga Orang yang Sangat cerdas Dia Berguru juga Kepada Cokro Aminoto Berguru juga Dengan Hasandin Di Bengkulung Banyak hal Saya terinspirasi Bagaimana Sosok pemimpin itu Bahwa Tidak ada Pemimpin Kalau memang Dia Leader Leadership Itu Selalu Lahir Melalui Tempaan-tempaan Yang dasyat Diasingkan Dibuang Dipucilkan Difitnah Melalui berbagai macam Cobaan Baru kemudian Dia lahir menjadi Pemimpin yang tangguh Yang diakui oleh dunia Sangat sekali Terima kasih Kau-kau Languda Kita yang ada di rumah Pastinya Dibuang Selanjutnya Saya akan masih memulai Banyak pertanyaan Cuma Kita akan Dibuang Terima kasih Terima kasih Asyafrika Bung Bedi Pramula Tentang dulu dong Yang ada di studio Masih semangat Nontonnya Kita masih banyak Bung Bedi Pertanyaan-pertanyaan Yang datang ke Tim redaksi kami Juga dari Pada netizen Budi Hwan Diliu Nah Berkaitan Dengan Tadi Pendiri Bangsa Indonesia Kemudian Isinya Sekanda Dan lain Sebagainya Kita Sebenarnya Bagaimana Bayangan Para pendiri Bangsa Tentang Warga Negara Indonesia Ya Jadi Lala Pendiri Bangsa Kita itu Adalah orang-orang Yang berpikiran Luas Dan Maju Kedepan Oh ya Sorry Jadi Mereka itu Mereka itu Adalah orang-orang Terbaik Di zamannya Yang berusaha Dengan sekeras Mungkin Merumuskan Bayangan Bagaimana Negara Kita ini Suatu hari Berdiri Tegak Dalam Pikiran Dan Bayangan Mereka Jadi Warga Negara Indonesia Itu Tidak Hanya Bangsa Indonesia Asli Tapi Bangsa Asing Yang Telah Disahkan Oleh Undang-Undang Atau Hukum Yang Berlaku Di Republik Indonesia Juga Merupakan Terdiri Dari Warga Negara Indonesia Asli Dan Orang-orang Bangsa Asing Yang Mendiami Negara Indonesia Yang Telah Didata Yang Telah Dilakukan Sensus Penduduk Oleh Pihak Yang Berkeunangan Untuk Melakukan Sensus Penduduk Tersebut Jadi Selain Itu Juga Mereka Juga Harus Mematuhi Dan Mereka Yang Dapat Dikatakan Sebagai Warga Negara Indonesia Itu Adalah Mereka Juga Yang Mengakui Falsapa Bangsa Kita Mengakui Kebenekaan Kita Mengakui Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siap Taat Dan Patu Terhadap Sarat-sarat Serta Tata Hukum Yang Berlaku Di Republik Indonesia Itulah Warga Negara Indonesia Jadi Intinya Apa Kira-kira Yang Tadi Mereka Sampaikan Ya Intinya Warga Negara Indonesia Adalah Mereka Yang Tunduk Dan Patu Terhadap Norma Norma Yang Berlaku Di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Mas Jadi Gini Lala Sebelum Situ Saya Mau Tambahkan Sedikit Jadi Gini Intinya Para Pendiri Bangsa Kita Itu Dulu Itu Bersikap Sangat Inklusif Bersikap Terbuka Wawasanya Luas Dalam Memandang Warga Negara Indonesia Jadi Siapapun Bisa Menjadi Warga Negara Indonesia Tidak Peduli Dia Jawa Sunda Sumatra Maluku Batak Bugis Dayang Arab China Tagalog Afrika Selama Dia Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Maka Dia Berhak Menyandang Sebagai Warga Negara Indonesia Jadi Kalau Saya Dari Jerman Terus Saya Pengen Jadi Warga Negara Indonesia Bisa Bisa Asalkan Saya Siap Memenuhi Persyaratan Dan Dimanapun Kamu Berada Kemanapun Kamu Pergi Kamu Harus Menunjukkan Kecintaan Kamu Terhadap Bangsa Dan Saya Saya Menurut Apa Arti Nasionalisme Oke Kita Sampai Pada Topik Kita Jadi Kalau Menurut Hemat Saya Nasionalisme Itu Menurut Saya Gini Lala Nasionalisme Itu Adalah Sebuah Sikap Politik Dari Masyarakat Suatu Bangsa Yang Mempunyai Kesamaan Budaya Dan Wilayah Serta Kesamaan Cita-cita Dan Tujuan Dengan Itu Masyarakat Suatu Bangsa Akan Merasakan Adanya Kesetiaan Yang Mendalam Kepada Bangsa Itu Jadi Harus Cita-cita Dan Tujuan Yang Tinggi Yang 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 Bangsa Dan Tanah Bagaimana Selanjutnya Bagaimana Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Ini Karena Ini Sangat Rentan Sekali Ya Jadi Kalau Kita Mau Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Di Dalam Diri Kita Mencintai Bangsa Kita Dengan Sungguh Bagi Saya Sebagai Anak Muda Pemuda Itu Adalah Harapan Bangsa Di Tangan Tangan Para Pemudalah Obor Perubahan Dan Penerangan Jalan Bangsa Ini Akan Dipertaruhkan Karena Para Pemuda Tidak Boleh Apatis Dalam Kehidupan Sosial Mereka Harus Bergerak Berkonstribusi Dalam Memajukan Masyarakatnya Dia Enggak Boleh Merasa Puas Dengan Ilmu Merasa Puas Dengan Apa Yang Dia Miliki Sekarang Garis Keturunan Yang Mereka Miliki Sekarang Mereka Harus Turun Membumi Menuntaskan Permasalahan Masyarakat Mendengar Jeritan Masyarakat Dan Mendidik Masyarakat Dengan Begitu Benih-benih Nasionalisme Akan Bersemai Dalam Diri Mereka Jadi Untuk Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Itu Kita Harus Tahu Betul Masyarakat Di Perkampungan Kita Harus Sering-sering Berkunjung Ke Berbagai Macam Belahan Tanah Air Indonesia Yang Kaya Dengan Berat Nekah Ragam Budaya Ini Kita Yang Punya Bati Kita Yang Kain Songket Kalau Digeneralisasikan Lagi Kita Yang 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 Angklung Yang 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 Berbagai Macam Kearifan Lokal Dengan Kita Sering Bersentuhan Dengan Kearifan Lokal Tersebut Insya Allah Rasa Nasionalisme Kita Itu Akan Terpukuh Dalam Diri Kita Sudah Sering Terun Keluar Bagaimana Cara Membuka Rasa Nasionalisme Di Kalian Para Buda Kita Harus Mencokoh Beliau Ini Sebagai Presiden Kuda Asia Afrika Dan Mantan Umum DPD 2014 2016 Beliau Mampu Menjawatkan Dirinya Sebagai Seorang Diri Yang Memberikan Motivasi Terhadap Kalian Buda Untuk Tetap Menunjukkan Rasa Asionalisme Di Dalam Dirinya Dan Bisa Menunjukkan Negara Indonesia Ini Untuk Tema Kita Kali Ini Tentang Asionalisme Cepat Sampai Di Sini Saja Ada Pesan Pesan Untuk Allah Buda Di Rumah Dan Untuk Tetap Menemukan Rasa Nasionalisme Ya Jadi Jiwa Nasionalisme Itu Harus Terus Dipupuk Di Dalam Diri Kita Harus Terus Di Perlihara Harus Terus Dijaga Harus Terus Sering-sering Menghargai Budaya Kita Kearifan Lokal Kita Agar Kemana Pun Kita Pergi Kita Tetap Merasa Kita Warga 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 Negara Negara Indonesia Sejati Yang Tidak Mudah Diprovokasi Oleh Siapapun Yang Tidak Mudah Di Hasut Oleh Siapapun Dan lain Sebagainya Terus Terus Kita Kali Sampai Kepan Hacara Sebab Di Intai Bahaya Kesalahan Penafsiran Bukan Salah Warga Sebab Hal Tersebut Lumrah Belaka Yang Dituntut Adalah Kehati-hatian Pembicara Jangan Sampai Menimbulkan Luka Tak Perlu Menjadi Generasi Julid Sebab Bisa Membuat Hati Sempit Sibuklah Dengan Perbanyak Karya Jangan Perbanyak Kata Dilini Masa Hingga Lupa Akan Tugas Utama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Nasionalisme Adalah Kata Kerja Karenanya Ia harus Ada Dalam Jiwa Pemuda Yang Cinta Pada Negara Demikian PAMI TV Kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzica Terima kasih sudah menonton!